Oke guys, kembali lagi di konten tantangan desain kota ya Kali ini kita memiliki tema Desain Challenge Castle Town Map Fjord Peko menurutku map paling sulit guys ya Di tantangan desain Buat hasil sebelumnya ini aku dapat 5,0 guys ya Setelah sekian lama Terakhir kali dapat 5,0 mungkin sudah lama banget dulu ya Nah sekarang dapat 5,0 Lightnya total 50 dengan elo nambah 114 ya Seperti ini guys desainnya ya Ini di Skycraper City Buat pemenangnya ini ada Skyline Forest ya Desainnya seperti ini bagus banget ya Kita bakal ke map Fjord Peko ini Map paling sulit ya Disini aku pilih penempatan bangunannya di bagian yang bersalju disini ya Dan nanti yang bakal disubmit itu di bagian sini ya guys ya Sebenarnya ada pilihan banyak banget disini ya Bisa kalian ambil view nya dari sini Biar dua pulau kelihatan sekaligus gitu ya Ini ya bisa dua bagian kelihatan sekaligus gitu Tapi aku mau submit di view yang dari sini guys Nanti bakal di zoom seperti ini ya Tadi aku udah ngerencanain mau submit di view dari sini ini ya Itu patokannya itu castle yang di belakang itu nanti bawahnya Nanti lah guys ya kita bakal lihat-lihat dulu Disini populasinya 82.000 ya Kebanyakan pakai castle Perumahan yang dipakai total ada 14 ditempatkan disini ya Terus buat layanan bisa dilihat Ini sih gratis ya yang Pemadam kebakaran layanan yang sedang ini Gratis ya dari senanya dapet Terus ada polisi ya Nih buat nge-cover Gue rumah ini butuh dua nih Mahal banget ya Nggak bisa satu guys ya Ini kesehatan juga beli dua ya Pakaran tadi juga beli dua nih Demi ada rumah yang bisa kelihatan di bagian sini ya Ini perumahan kota tua guys Sama dari region area kaktus ini ya Terus di bagian sini buat penempatan layanan sih Kemarin aku sebenarnya mau disini guys Tapi setelah otak atik gitu ya Ngejadi malah ini juga ya Sudah dipasang tuh Peraih apa Gunungnya gitu ya Ngetek kamu disini tapi susah banget Buat cari layout-layoutnya ya Sampai aku ngabisin kunci emas tuh buat beli Ini Benteng yang ini Ya ini aku tempatkan di sebelah sini sih Ya buat menemuluhin aja gitu ya Karena nggak bisa di Ya buat menemuluhin aja gitu loh guys ya Dari pada di kosongin gitu kan Terus ini aku mulai ditunjukin ya Di bagian-bagian sini ya Ini gunung rame banget ya Disini ada air terjun Air terjun Kastil Pastilah air terjun Terus ada Buat balapan sepeda Nah ini ada bangunan penawaran dari Musim dingin kemarin ya Yang ada helikopternya ini Pake sim case Pake sim case ya Glacier climbing Terus ada juga Northern Light Cabin Ini bangunan top up Terus ini bangunan Dari pas balikota Zaman dulu banget ya Ada juga Air terjun Kastil juga disini Terus ada bangunan event yang kuat banget Hillside Castle ya Nah buat di sentralnya ini aku pake Kastil Princes Eh Princes Tower Princes apa sih Putri Menara Putri Ya mungkin ya guys Menara Putri lah ya Ini ya Dari sim city klasik Estral mungkin dulu lah ya Terus ada juga ini Old Town Stronghold ya Ini aku juga pake Jembatan Trinity disini ya Jembatan yang OP banget Melebihi dari jembatan Universitas Budaya yang ini ya Aku hanya punya 2 Jadi 2 ya Sebenernya mau 3 disini Tapi Karena gak punya 3 ya Aku hanya punya 2 Jadi ya dipasang 2 saja ya Satunya pake jembatan Universitas Budaya Ya itu Buat pohon-pohon ini Aku kombinasikan Pake jembatan pohon-pohonnya ya Layoutnya seperti ini guys Disini Buat ada 2 rumah Ini ya Rumah Kelawan Eh rumah Rumah Kota Tua Buat pemadam Layanan disini Ditempatan disini ya Yang ini buat Ngover bagian sini Ini 3 rumah Nah yang 3 ini Hanya Buat ngover 1 rumah ini Aja biasanya Karena aku butuh rumah Di sebelah sini gitu ya Buat memperindah kota gitu Terus ada jalan sakura Disini biayanya Kalau gak salah Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 Kalau gak salah Kemarin ya Disini ada pohon-pohon Tokowa Ini bagus banget Kalau ditempatkan Di bagian yang Dingin ya Yang warna putih Yang banyak salju nya Semoga nanti pas submit Ada kereta lewat Seperti ini ya Terus banyak juga Menggunakan pohon dari Fjord Puku Terus ada juga pohon dari Lembah hijau ya Ada juga pohon dari Teping Batu Kapur ya Buat sungai aku hubungkan Dari kastil air terjun ya Menuju kesini nih Sungainya Kalau malam maris Seperti biasa Gak terlalu kelihatan Buat sungai ya Sampai kesini guys ya Terus buat kastil-kastilnya nih Juga pakai kastil City Fortress ya Kontres Citadel Ya kan Terus ini ada Castle of the Night ya Dari Paswali Kota Dulu nih Keren buat kastilnya Terus ini ada kastil Zaman dulu juga Dari Paswali Kota Terus ini ada Basilika of Goa ya Kita bakal Tunggu sampai Pagi hari lagi ya Kita langsung submit Nanti Nah ini tadi aku Rubah beberapa ya Ini ada jalan Yang aku Bangun lagi Di sebelah Basilika of Goa Itu tadi menghabiskan 4000 simulon design ya Dan Itu kastil yang paling belakang Itu kastil dari Paswali Kota Ukurannya 3x3 Disini aku mau nunggu Sampai airnya mengkilap Viewnya sudah diatur-atur Tadi Sedemikian rupa ya Dapetnya kayak gini Ini juga agak sulit Dapetin viewnya kayak gini guys ya Harus pas Zoomnya harus pas Terus angle-nya juga harus pas guys ya Jadi aku gak mau Mindah-mindahin lagi nih Aku bakal tunggu Sampai airnya mengkilap Kalau bisa Sama air mancur Bloom Bobnya Menyala Dan kalau bisa lagi Pas kereta lewat ya Tapi Kalau kereta lewat Kayaknya enggak deh Enggak ya Udah minimal ya Air mengkilap Dan air mancur gitu ya Tapi pas Air mengkilap Sungainya mengkilap Itu air mancur Waktu aktif Itu gak kelihatan sih Tapi aku bakal Tapi aku bakal Prioritaskan Yang air mancurnya Airnya saja itu ada kereta guys Tapi airnya belum mengkilap ya Ini masih bagian hari Soalnya Itu castle of the night Keren banget ya Ada kuda-kudanya Di dalam guys Buat Pertandingan mungkin ya Banyak castle Semoga ini dapat minimal Di 4,0 ya Ini udah aku usahain Semaksimal mungkin ya Banyak castle Gunungnya juga rame Ada air terjun Ya Castle air terjun ya Cocok lah ini guys ya Banyak castle Kota rumah tua Rumah-rumah tua ya Ada Api unggun juga Moga dapet Minimal di 4,0 Kalau kalian lihat Di votingan kalian Buat desain challenge Kayak gini ya Mohon dibantu guys ya Biar aku dapetin Minimal di 4,0 Oke Kita bakal tunggu Sampai airnya mengkilap Kalau bisa Sambil Keretanya Kelihatan gitu ya Itu ada kereta lewat lagi Tapi Airnya belum mengkilap ya Baru bagian ujung Tuh yang mengkilap tuh Aku mau targetkan Yang mengkilap itu Di bagian Sini nih Tengah ya Itu kayaknya Kereta nanti Balik lagi sih Kita bakal tunggu lagi guys Keretanya Sepertinya Nggak mau balik lagi ya Kita mungkin Bakal coba kayak gini Terus Ada kereta Nggak itu Nggak ada ya Kita bakal Submit Simulian desainnya Udah habis ya guys Buat upgrade jalan tadi Karena simulian habis Takutnya nanti Ada jalan macet Langsung upgrade Ada jalan Kereta jalan tuh guys Kita bakal langsung Submit nih Berhenti Padahal air muncul Lagi aktif tuh Keretanya berhenti ya Aduh Susah pada asli Biar Perfect gitu ya Susah guys Nggak bisa kayaknya sih Air munculnya Nggak aktif Nah aktif tuh Aktif Nice Pas banget ya Semuanya kita dapet Dan cetak biru Kita juga dapet Maksimal ya Karena tadi semua syarat Sudah terpenuhi Mantap Nah ini guys ya Buat hasil desainku Semoga cocok Dengan tema Castle Town Semoga dapet di 4,0 minimal ya Kita langsung download aja Dan disini Cetak biruku Sudah di 4500 Lebih ya Sudah bisa buat Menukur Tiga bangunan ini ya Ini aku paling Yang tunggui Patong Pantai Patong Ini kuat juga Kayak bangunan yang kemarin Kita dapetin Di event track ya Tapi yang kemarin kan 30% Nah yang patong ini 40% kayak Delta Pantai guys Dan luas Airnya ya 18 nih Panjangnya sih Panjang Delta Pantai ya Kalau Panjang jangkauannya Kalau Delta Pantai 40% Kalau ini 24% Dan ini juga ada Dua bangunan yang kuat ya Besok kita bakal tukar Oke Dan besok juga Ada event yang sangat Sangat Bagus banget Ada event Sim City Classic Alpha City Ini ada Dia Vertical Garden ya Dengan Dan Pebble Towers Yang sangat kuat Dari musim Alpha Nanti bakal jadi Ada event track ya Kita Lihat besok Kalau event track Kayak gini Sim City Classic Bangunan Paswali Kota Biasanya itu ada Empat bangunan Yang dihadirkan ya Di event tracknya gitu Nah Kalau Kemarin yang High Key Winter itu Total ada 6 Empat dari event track Satu top up Nah satunya Pak sim guys Nah coba kita lihat Besok ya guys ya Kalau liga sudah mulai Oke ya Oke Itu saja mungkin guys ya Buat konten design challenge Kali ini Ini tahap ke 6 Kalau gak usah lah ya Setelah ini masih ada Tahap terakhir Tahap 7 Di musim 35 sekarang Nah semoga kalian juga Masih semangat Masih konsisten Dalam permain game Sim City Ya guys ya Jangan lupa Dipantu subscribe juga Dipantu like juga ya Kalau ada pertanyaan Bisa tulis di kolom Komentar di bawah Terima kasih Sampai jumpa Di next video And how careless we could be Bye-bye Bye-bye